Halo teman-teman kali ini saya masih membahas ngakon sharing sambungan juga dari video sebelumnya jadi yang belum nonton video sebelumnya tonton dululah biar kalian ngerti ini maksudnya karena masih ngambung yang pertama update saya itu adalah account band ya account band itu sama band akun maksudnya akunnya ke band tapi yang video sebelumnya itu saya bilang gara-gara ini ya gara-gara pembelinya melanggar di akun kalian kan akun kalian di-share sama itu jadi lebih pembeli bisa melanggar di akun kalian nah itu pertama pembeli melanggar di akun kalian kedua itu juga bisa karena enggak boleh sharing atau aktif di banyak laptop aktif di banyak tempat saya lagi online main di banyak tempat dengan akun yang sama nah itu bisa menyebabkan banner juga ya tapi kalau yang canggih itu misalnya ada satu laptop yang online terus kalau kalau dibuka di laptop lain itulah yang laptop satunya itu langsung ketutup gamenya ada yang gitu itu keren sih tapi ya makanya kalau account sharing tuh ya kayak gitu memang kayak gitu dan resikonya adalah per banner akunnya nah kalau aturan epic ada aturan-aturan sendiri dari platform game nya tuh kayak tadi saya cari epic game itu katanya account sharing not download itu maksudnya not downloadnya itu sama keluarga enggak boleh atau sama orang lain orang luar aja enggak belum itu saya kurang jelas soalnya dia nggak ngomong kalau steam itu boleh sih soalnya dia kasih fitur family sharing tapi family sharing cuma sama family cuma sama keluarga orang satu rumah gitu ya kalau orang satu rumah lah bisa lah sama Microsoft Store kayaknya bisa soalnya dikasih tahu cara untuk family sharing lah family sharing itu sama Google Play bisa juga tapi kalau sharing sama orang luar dijual itu nggak boleh ya seharusnya nggak boleh sih dari aturannya itu melanggar melanggar ada aturan platform game itu nggak boleh dijual ya akunnya itu nggak boleh share ke anu atau dijual-jual gitu nggak boleh cuma boleh di-share semua orang satu rumah lah biasanya tapi kalau nggak boleh share siapa-siapa ya sudah mungkin ada yang gitu jadi kalian cari sendiri baca term of use dan term of service atau atau aturannya lah account bank account bank yaitu pertama yang kayak misalnya kita main origin origin login multiple computer computer ya kita cari bisa aktif dua komputer atau enggak kena use origin file origin can only one you can access your account from as many computer jambit one PC oh ya cuma satu jambat satu only run on one computer kita cari on sharing is not load cannot look in the same you will need you want to play a second time but it about just some lessons hai 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 ini ya Aram supos tuh share account ini katanya ya kita baca sampai selesai aja baca dulu ya saya baca dulu Oh sebentar you cannot account sharing coba kita Hai nengi dulu Hai Tosnya kalian bisa baca-baca aja ini mungkin penting sih term of service atau term of use itu sangat mungkin soalnya kalau melanggar ya resikonya adalah terbenet satu kali lagi-lagi yang kalian melanggar itu adalah resikonya terbenet kalau biasanya orang enggak macam tapi enggak terbenet soalnya enggak aneh-aneh tapi mungkin ada aturan yang kalian masih enggak tahu gitu misalnya kita cari yang lain di Xbox account multiple kabuta with my kids I believe as multiple console between computer and Xbox bisa share license-nya kapalnya can not share this license Oke lah ya multiple PC nah kita coba now share their purchase across the device as long as Oh harus login ya biasa lah ya nih biasanya biasa once then hai 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 the same time-nya saya kurang kalau Xbox atau Microsoft Store bisa ya bisa-bisa temen-temen aman kok saya sudah pernah coba on for one game session tapi mungkin kalau Xbox console yang nggak bisa ya saya nggak punya Xbox console soalnya saya nggak bisa nggak bisa tahu kita steam steam account multiple computer yes for file of anything but it's different setting account milshare the core files of for anything but it's coming will maintain custom content atau family sharing ini boleh tapi nggak boleh aktif di dua tempat ya jika misalnya anu karena steam family sharing yaitu enggak boleh mah nggak boleh main di dua tempat dia tetap satulah kan family sharing itu ada akun utama terus ada akun family sharing yang akun yang di-share itu kan nah pas itu ya akun itu ya tetap dianggap satu jadi bukan akun yang di-share boleh main sendiri kalau akun-akun yang di-share lainnya jangan itu boleh main kamu itu enggak ya itu enggak temen-temen jadi tetap mainnya satu kalau kalian mau bisa main Anu ya beli lagi ya beli lagi jadi ya gitu oke jadi ya gitu ya steam steam itu gimana sepak play game itu ada di pas aksesnya gini kita coba aja ini 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 sih member install game you want play to you for it akses kata start sharing oke kelima kan seret which the user share nah nah ini temen-temen a shared library may only be accessed by one user at a time device then have you authorized order library is to use in user account holder library itu kalau lagi dipakai sama tuh kalau misalnya library akunnya akun aslinya dan akun yang di share-share gitu akun aslinya itu kalau librarynya lagi dipakai itu enggak bisa ya katanya ini banyak kalau mau anu makanya beli nanti sendiri memang disuruh kayak gitu tuh nah 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 oke ini nih kalau misalnya family membersnya itu melanggar apakah kalian kena apakah account order yang kalian share apakah kalian yang nge-share itu kena tentunya liat ya nih family's library sharing privilege-nya katanya dicapu waduh terus your account itu katanya VAC Bennett wah parah ini parah ini library is used by others to conduct our cheating VAC Bennett game cannot be sharing authorized familiar nah ini nah ini ini yang pentingnya will be punished for an cheating by other user why playing my game jadi akun kita yang kenaknya makanya jangan sembarang nge-share nge-share kalau kalian nggak mau nge-share bukan bahaya soalnya kalau kalian memang nggak mau nge-share itu nggak usah nge-share nggak papa daripada nge-share terus terus akun kalian kena vendor kalian malah domain sendiri jadi misalnya kalian dipaksa nge-share terus habis itu akun kalian yang kena terus kalian bingung sendiri tadi pada seperti itu lebih baik nggak usah kalau kalian nggak mau lah ini ya diberhatiin yang ini ya itu makanya akun sharing itu ya kayak gitu tapi kalau sharing sama keluarga harusnya nggak ada masalah ya apalagi kalau family sharing sama orang waduh parah ini parah belum enggak kalian bisa bilang ya buat akun steam baru apa ya mungkin bisa tapi nggak tahu buat akun steam baru terus habis itu nanti itu akun yang di-share tapi mungkin bisa kayak gitu jadi yang di bandit cuma akun itu cok pun cuma akun itu doang atau akun itu aja ya mungkin bisa tapi saya nggak tahu tapi lebih baik jangan ya kalau akun sharing dijual itu melanggar akun sharing cuma boleh sharing sama family sharing namanya saya cek ke Malaysia nggak boleh dijual apapun misalnya dikasih in akunnya beli suruh ganti password itu mungkin enggak boleh juga jadi itu ya ya Oke terus kalau misalnya akun sharing kan enggak akun sharing itu apa lagi saya lupa epigame ya epigame kalau epigame saya punya akunnya di epigame ada loncernya kayaknya atau enggak ya saya kurang tahu saya lupa soalnya saya lupa aplikasinya enggak lupa sih tapi saya lagi enggak buka aja ini nanti lah saya lagi enggak buka seping juga oke non-send account more dan non-press ya jadi akun apalagi akun sharing origin kelihatannya berbahaya ya sama akun sharing epigame juga berbahaya kenapa kenapa ya kenapanya mulai ini misalnya gini deh gua sudah punya punya satu akun satu akun ini satu akun satu akun ETA ini tapi mandi lah di belakangan gua baru tunjukin belakangan jadi gua udah punya satu akun EA yang itu satu akun EA terus habis itu itu saya juga baru tahu ini belakangan ya enggak sih enggak belakangan tapi saya baru tahu tahun ini sebelumnya saya buat-buat dengan akun EA itu belum tahu jadi kalau misalnya kalian punya akun Xbox atau akun-akun Xbox itu misalnya kalian buka air.com ya ini kedua website aja air.com sama help.ea.com kalian buka dua website aja kalian satunya ini air.com klik bagian orang terus mencet sign in yang satunya ini kalian mencetkan login saya akan kasih tahu satu-satu login saya akan kasih tahu kalian satu-satu ini kalau yang disini itu eh yang disini dulu ya kan jadi kalian kan e-account dikasih ini ya email address masih e-account itu ada ID-ID yang buat login tapi cuma di aplikasi kalau login di web itu pakai email atau kalau ada di sini fungsi nomor handphone tapi biasanya umumnya email sih email sama password kalian kan dikasih ininya emailnya sama passwordnya bukan kalian kasih maksudnya kalian dapet email kalian masukin email kalian di sini waktu daftar juga terus kalian masukin password yang kalian pakai itu dia terus kalau udah kalian mencet login nah itu bukan gitu karena makanya ini bisa login kayak ini pakai Xbox Live pakai PSN Facebook nah pembeli itu bisa aja mencantulkan akun box dia ke akun kalian nah terus kenapa dong karena tinggal di unlink nah walaupun unlink itu kalian nggak bisa link ke akun Xbox kalian sendiri nah jadi usahakan mungkin kalau mau sharing tapi ya itu melanggar ya sekali lagi itu melanggar aturan dari EA ya harusnya melanggar lagi saya sudah tahu juga on sharing itu nggak boleh biasanya jadi ya nggak usah saya bahas apa-apa soalnya karena itu melanggar aturan nah yaitu melanggar aturan sekali lagi itu melanggar aturan jangan kalian lakukan juga karena melanggar sekali lagi emang Hai terus habis itu koncering tuan melanggar terus habis itu kalau kalian udah link ke akun Xbox kalian ya kalian nggak bisa nubah akunnya mau misalnya kalian punya dua akun Xbox terus mending ke akun Xbox atau yang lain akun Xbox online tuh nggak bisa kalau kalian udah mau link ke akun PSN terus kalian mau link ke akun PSN yang lain juga enggak bisa kalau Facebook saya enggak tahu kalau steam kayak gitu juga sama aja sistem terus Xbox sama ya nih atau benar-benar beda ya Hai sebenarnya yang bisa di-link nggak cuma empat ini sama karena ada tambah nih kalau ini empat PSN ini dan ini ada Apple tapi enggak ada PSN di sini enggak ada Apple tapi ada PSN sebenarnya masih ada Nintendo terus ada Google study ya tapi kalian harus punya konsolnya jadi kalian cuma bisa lebih sana link akun Nintendo kalian itu kalau kalian pun main game EA di Nintendo terus kalian masukkan informasi akun kalian akun EA kalian ID sama password gitu kan nah terus anu terus gitu Apple Apple itu ya ini Apple lah ya Apple saya nggak tahu juga itu apakah bisa ganti-ganti akun Apple di satu akun EA itu saya nggak tahu bener-bener karena saya juga enggak pernah nyoba itu Facebooknya atau terus habis itu ya bahaya ya makanya akun sharing selain nggak boleh itu bahaya jadi makanya jangan kalian melakukan lah ya nggak usah sharing sharing itu melanggar dari aturannya pasti yang enggak pasti sih tapi kebanyakan marketplace kebanyakan platform itu melarang akun sharing sharing akun atau akun sharing itu dilarang ya dilarang tapi jangan saya nggak akan kasih tahu sehatnya juga karena itu melanggar aturan itu jadi oke terus ke PS4 ini biasanya orang PS4 ini juga ada yang sharing ini PS4 PS4 itu ada konsep seperti ini ya yang lain konsepnya saya mungkin jelaskan sedikit aja Hai itu gimana nggak tahu tapi pokoknya saya jelaskan gini-gini jadi akan di PS4 itu ada namanya primary PS4 atau dari PS5 itu namanya console sharing atau and offline play offline play lah ya bilangnya offline play biar kalian nggak bingung saya bilang PS5 itu offline play aja kalau di PS4 namanya primary PS4 kalau di PS5 namanya PS5 namanya maksudnya sharing eh maksudnya namanya offline play nah ini maksudnya apa nah primary PS4 atau offline play maksudnya di akun kalian tuh pasti punya satu PS5 itu jadi kalian punya PS5 ya satu PS5 offline play nggak pasti punya sih mungkin kalau kalian nggak bikin nggak bikin nggak bikin ada ya enggak tapi ya mungkin yang bisa itu adalah ada fitur itu jadi bisa bisa offline play terus bisa Hai tuh bisa primary PS4 offline play itu yang PS5 tapi satu akun itu bisa punya satu offline play dan satu primary PS4 kalau kalian punya PS4 sama PS5 nah itu terus bedanya apa yang dijadiin primary PS4 sama atau offline play di PS5 atau enggak kalau kalian punya akun PSN ya kan punya ini akun PSN saya catat di sini aja kalian akun PSN ya ini akun PSN terus misalnya 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 satu konsol nih konsol ini saya kasih contoh aja konsol A terus ada konsol B dikat sebelah kanannya misalnya akun WSN kalian itu namanya apa gitu ya tuh akun ini ada konsol B dikat sebelah kanan kalian ya terus ada dikat sebelah kanan PS5 A misalnya konsol A konsol PS4 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 A konsol PS5 A terus ada bawahnya itu konsol PS5 A dikat sebelah kanan ah terus kita pasang saya gambarnya pakai paint aja ya paint aja boleh saya gambar pakai paint terus habis itu saya gambar sesuatu gini tuh ya itu kan ada gambar ini karena ada gambar ini karena ini konsol kalian PS4 CPS 4 itu PS4 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 A PS4 A terus kalian punya PS4 B saya tulis ini saya hapus kalian punya akun saya gambar kotak kalian punya akun punya akun PSN kalian mestinya akun PSN akun PSN akun PSN terus pasti kalian akun PSN itu saya kecilin dulu disanya ada email namanya blablabla blablabla at email.com gitu kan akun PSN kalian itu disini terus ada password biasanya ada password juga passwordnya apa gitu terus password kalian kan ada password itu ini ada password akun PSN itu ada email sama password terus ada satu konsol ini mulai saya bikin barisnya untuk PS4 A ya PS4 itu B dan saya bikin kotak satu lagi bikin kotak untuk yang ini PS41 PS4 A PS4 A PS4 A PS4 A PS4 A dan lagi karena kalian punya 2 PS4 jadi ada ada PS4 A sama PS4 B yang satunya PS4 B ya oke ini PS4 B jadi akun kalian akun PSN email sama password sama ID tapi yang dipakai login itu email sama password saya gede karena saya mau pakai yang PS5 buat yang PS5 itu gimana buat yang PS5 itu gini deh ini saya bikin PS5 ya ini untuk yang PS5 PS5 A misalnya PS5 A terus digambar lagi kalian misalnya misalnya PS5 B misalnya saya gambar bagian panah yang mana itu akun kalian ini terhubung ke 2 PS jadi kayak gini sebentar akun kalian itu terhubung ke 2 PS 1 PS PS4 A sama PS4 B ini terhubung terhubung nah terus kalian saya kasih teks itu misalnya ini primary ya primary biar kelihatan kulisannya saya kasih warna merah aja primary primary PS4 itu PSA primary primary lah ya bacanya terus habis itu ini akun kalian juga ke link ke akun ini oke sebentar pakai warna hitam aja biar kayak akun kalian juga terhubung ke PS PS5 A sama terhubung juga nah terus akun kalian terhubung ke PS5 B pasti nggak pasti sih maksudnya kalau akun kalian terhubung ke PS5 B juga ini jadi ini primary ini primary PS4 maksudnya yang ini primary ini primary PS4 PS4 A itu primary PS4 dari akun ini terus PS4 B nggak primary terus ini akun PSA ini punya 1 primary PS4 dan punya 1 PS5 yang dijadikan offline play contohnya ini saya saya ganti ke PS5 B jadi saya tulis gini ini sebagai offline play offline play offline play offline play saya harusnya nggak tahu tapi namanya aja beda namanya pasti beda saya nggak tahu sama atau nggak intinya pada dasarnya kalau itu primary atau offline play PS5 kalian di di offline play di akun kalian atau PS4 kalian di di primary di akun kalian kalian itu itu intinya itu tujuannya untuk bermain offline kalian atau gini deh misalnya di PS4 primary kalian itu orang lain bisa menggunakan game yang kalian beli bisa memainkan game yang kalian beli di akunnya orang itu asalkan PS4 di PS4 dijadikan primary di akun kalian yang membeli gamenya kalau di PSB ini akun PSN kalian akun PSN saya tambahin ID kalian apa misalnya kalian misalnya biar ini kalian misalnya adalah orang A orang A orang A pembeli atau pembeli apalah terserah kalian apa gitu saya contohkan contoh contoh satu ini kalian contoh satu saya ada member member itu member nya misalnya contoh 2 dan contoh 3 bisa memainkan game game dari contoh 1 bener ya saya memainkan game dari akun contoh itu kayak gini lah ya mungkin tapi aktifnya cuma bisa 2 kayaknya atau gimana ya kan 1 PS4 cuma bisa dipakai dipakai main satu orang lah ya pasti lah ya pasti 1 PS tapi ya itu maksudnya nanti pembahasannya lain tapi contohnya itu kayak gini jadi kalau kalian sharing sharing sama orang jualan itu pasti kayak agak susah gitu lah dan melanggar ya harusnya melanggar kan saya udah bilang tadi di awal jadi kayak enggak susah karena mungkin ganti ganti primary atau gimana atau harus online dan gak bisa aktif barengan yang memang berarti gak boleh akun sharing itu memainkan game dari akun contoh 1 kalau ini sama keluarga masalah sih tapi kalau dari sini itu contoh 2 dan contoh 3 tidak bisa memahinkan game dari contoh 1 harusnya gitu oke kayak 2 contoh 2 contoh 3 contoh 4 ini sama aja sebenarnya kalau tekstnya saya duplikat saya duplikat kesini ya maaf ada garisnya karena saya disini disini pun juga sama ini pun harusnya konsepnya sama tapi saya tahunya cuma S4 S5 saya pun terlalu tahu tapi harusnya ya ini tapi kalian bisa cari informasi sendiri harusnya ini sama jenik offline play itu kayak primary ini kayak gini mirip sama memainkannya bisa offline tapi saya enggak tahu maksudnya gimana ini kan cek game nya apakah kalian punya game itu sudah beli itu kan harus online harusnya tapi bisa offline saya enggak tahu maksudnya gimana kalian oke guys jadi sampai situ aja video kali ini yang kalau kalian suka bisa di like terus subscribe ya biar enggak di ketinggalan video-video lainnya ya oke bye bye